Intro Pemirsa, pameran museum yang diadakan di museum daerah Tulungagung yang berlangsung selama 3 hari mulai 14 hingga 16 Oktober 2024 diikuti oleh 10 museum dari berbagai daerah di Indonesia yang menampilkan koleksi budaya dan artefak sejarah yang berharga Sebagai mana kita tahu museum adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasinya kepada masyarakat Oleh karena itu pameran di sini bisa kita jadikan sebagai wahana promosi untuk mempromosikan benda-benda atau koleksi baru ataupun tata pamernya yang baru Bapak Ibu sekalian, dari awal pemerintah telah menempatkan museum Tulungagung ini sebagai salah satu hal yang penting untuk ditangani Tulungagung ini merupakan wilayah yang sudah sangat tua Sudah sangat tua, dimana peradabannya tentunya sudah mungkin sudah ada sejak zaman prasejarah Di sini semua bisa terbukti dengan yang telah ditemukan fosil Fosil manusia perpamoderen, homo wacakensis yang telah ditemukan pada tahun 1889 Kemudian juga yang diteruskan penelitiannya di tahun 1890 oleh Pois Ini di Dusun Cermi Desa Ngampeng, Kecamatan Campur Darat Sini tentunya telah menunjukkan ya bahwa Tulungagung ini merupakan wilayah sumber sejarah Sumber sejarah baik tingkat nasional maupun dunia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Ini sedikit ya untuk bicara masalah JAK JAK non-fisik untuk Kepentur Lagung ini sudah beberapa kali ini mendapatkan dana JAK Tentunya ini merupakan bentuk atau wujud perhatian dari pemerintah pusat Dimana untuk ditulungagung ini diharapkan tentunya masyarakat bisa merasakan ataupun memanfaatkannya Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua dan semua pihak Mari kita majukan museum dengan mengunjungi museum dengan cara berkawal Mari kita ajak anggota keluarga kita Semua sanak famili dan handi tolan untuk mengunjungi museum Kemudian untuk Bapak Ibu Rektor dan Bapak Ibu Guru Saya semohon ini untuk bisa menghimbau anak didiknya Enak didiknya untuk bisa menghubungi museum Karena dengan mengunjung museum ini kita bisa belajar Dan tentunya juga bisa mengambil hikmahnya Ya sekali lagi harapannya mudah-mudahan pameran ini benar-benar bisa menjadikan wahana Untuk melestarikan cagat budaya dan nilai-nilai budaya di Kabupaten Tulungan Pada kegiatan ini juga diserahkan pinggisan kepada beberapa peserta pengisistan yang hadir Mengingat pameran ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari Kabupaten Tulungagung saja Tapi juga melibatkan museum-museum ternama dari berbagai daerah di Indonesia Seperti Museum Nasional Indonesia, Kabupaten Pacitan, Kota Surakarta, Museum Erlangga Kota Gediri, Bait Al-Quran, dan Museum Pistiklal Jakarta Serta Museum Anjuk Ladang di Kabupaten Nganju Sementara dari dalam daerah pameran ini dimeriakan oleh tim pakar jagar budaya Kabupaten Tulungagung Museum Pancasila Kabupaten Tulungagung Komunitas Astagaya Tritulungagung Dan perwakilan dari Uwin Tulungagung Harapan dari program ini sebenarnya untuk mempublikasikan kepada masyarakat secara luas ya Artinya disini kita fokus di masyarakat Tulungagung Pada umumnya nanti kalau dari Gediri atau Trenggalai atau Belitar ingin berkunjung kita juga welcome Nah peserta itu juga kita bidik yang dekat dengan Kabupaten Tulungagung Dengan harapan memungkinkan warga Belitar atau warga Gediri atau warga Nganju itu bisa juga merapat di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung Yang intinya yaitu adalah mengkomunikasikan, mempublikasikan terkait dengan Museum Daerah Kabupaten Tulungagung Pada hari pertama, tepat tanggal 14 Oktober Pameran museum ini secara simbolis dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Tulungagung Pembukaan pameran museum ini ditandai dengan pemotongan untayan melati Dan selanjutnya, tamu undangan langsung melihat dan diberikan penjelasan oleh Humas Museum Daerah Tulungagung Museum Daerah Tulungagung yang berada di Jalan Raya Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung ini Merupakan museum untuk menyimpan ratusan koleksi benda-benda arkeologi peninggalan masa kerajaan Hingga benda etnografi teknologi pertanian Koleksi museum tersebut juga didapatkan dari temuan di berbagai daerah di Tulungagung Selain itu, beberapa arca peninggalan masa kerajaan tersebut Merupakan hasil ekskavasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda Di antaranya koleksi museum tersebut didapat replika tengkorak manusia purba homo wajah kensis Yang fosil aslinya tersimpan di museum Belanda Dengan datang ke tempat penyimpanan benda jakar budaya seperti ini Pengunjung akan mendapatkan berbagai pengetahuan tentang peradaban hingga budaya pada masa lampau Apalagi jika musim liburan sekolah tiba, banyak pelajar yang memanfaatkan momen untuk berkunjung ke museum ini Jadi hari ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung Melalui bidang kebudayaan mengelar pameran museum dengan tema kenali dan cintai sejarah bangsa ku Dengan harapan semakin banyak kunjungan ke museum Maka semakin dikenal pula museum darah Tulungagung Harapannya koleksi benda situs, benda sejarah yang ada di museum ini Menjadi bahan untuk anak didik kita sekabupaten Tulungagung Mulai dari SD, mulai dari SMA, SMP, dan perguruan tinggi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!